Satu fenomena lagi tadi yang kita lihat yang terjadi di depan mata dan Untungnya kami sempat membuatkan dokumentasinya Walaupun dokumentasi yang hampir anarkis tadi nggak sempat Karena kami sempat terdiam, bingung ini mau ngapain kami Kita mau sedih karena orang meninggal Tapi kita malah jadinya jengkel melihat rombongan-rombongan itu Tapi sebenarnya, gue sambil kita bikin video ini sebenarnya Gue sempat mikir loh Maksud gue, kira-kira disini kan kita punya polisi lalu lintas ya Kita punya polisi lalu lintas Maksud saya gini, apa nggak ada aturannya ya Atau apa mungkin bisa ya Misalnya kalau ada orang yang meninggal itu Terus kita laporin ke kepolisian untuk pengantaran jenazah Terus ada mungkin 1-2 polisi itu yang bisa ikut ngantar Nah, nanti dia yang di depan Dia yang kendaliin gimana berjalannya prosesi Sementara pengantaran jenazah itu ke kuburan Oke Saya kira sih lebih tepatnya kayak gitu ya Jadi ini sekedar so tau aja gitu kan Yang namanya polisi itu kan tugasnya untuk menertibkan masyarakat Jadi saya yakin kalau misalnya pun ada orang yang melapor ke kantor polisi gitu Atau ke bagian lantas gitu ya Ceritanya yang kayak Pak kami butuh ditemani, kami butuh dibukakan jalan Untuk mengantar jenazah begini Saya yakin akan diturunkan tuh Minimal 2 lah 2 polisi yang pakai motor kuda putih yang motor gede itu Untuk di depannya ambulans membuka jalan Kalau itu cukup mereka berdua Jalanan sudah pasti kosong Nggak perlu ini lagi Itu lah Kalau itu sih namanya kebijakan Bar Kalau yang itu Itu namanya kebijakan Jadi walaupun memang Atau mungkin ada peraturannya Kalau ada yang tahu peraturannya bisa tulis di kolom komentar Atau yang punya pengalaman sempat gitu Yang jenazah keluarga Ada polisi yang ikut nganterin Ya soalnya Nggak tahu juga ya dibayar atau nggak tuh Dibayar atau nggak tuh Kira-kira kalau ada polisi yang ikut nganter jenazah Kalau saya sih Kalau dibilang dibayar enggak ya Tapi kalau dikasih Rasa Rasa terima kasih Ya mungkin ada Itu seperti itu Harusnya kalau saya sih Mending begitu aja Karena Kalau yang kayak tadi Itu 90% Oh ini hitungan dari mana nih 90% menurut saya Pasti terjadi Aksi hampir anarkis Iya Soalnya Dimana-mana pergerakan yang masif itu Butuh seseorang yang bisa menghandle Atau mengkontrol situasi Ya kalau Yang tadi sih ya Nggak ada ya Nggak ada ya Nggak ada yang Nggak ada yang jadi core lab Nggak ada yang jadi Nggak ada yang jadi Koordinator lapangannya gitu Jadi itu Ya itu aja sih Itulah Satu fenomena lagi tadi Yang kita lihat Yang terjadi di depan mata Dan Untungnya Kami sempat membuatkan dokumentasinya Walaupun dokumentasi yang hampir anarkis tadi Nggak sempat Karena kami Sempat terdiam Bingung ini Mau ngapain Kita mau sedih Karena orang meninggal Tapi kita malah jadinya jengkel Melihat rombongan-rombongan itu Kalau kalian masih pengen lihat video-video seperti ini Klik aja bagian kiri bawah Atau kanan bawah di layar ini Untuk menonton video lainnya Jangan lupa like, comment, subscribe, subscribe di bagian tengah layar Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian nggak ketinggalan video terbaru Keep smart, solid, and respect Terima kasih telah menonton